Ada tiga metode yang dapat digunakan oleh seorang penembak Jitu untuk menonaktifkan musuhnya. Pertama, dengan mengeksekusi tembakan pada area tubuh yang mengandung pembuluh darah utama, yang akan menyebabkan kehabisan darah dan akhirnya berujung pada kematian dalam waktu 20 menit. Kedua, dengan menargetkan tembakan pada bagian dada untuk mengenai tulang rusuk, mengakibatkan luka pada jantung dan penurunan kanan darah yang signifikan. Yang terakhir, dengan melancarkan tembakan yang menembus tengkorak, tanpa memandang sudut tembakan, sehingga musuh langsung tewas tanpa menyadari peristiwa yang sedang terjadi. Nah, kali ini Mimin akan merangkum film seri berjudul Shooter, yang berfokus pada tema penembak Jitu yang dirilis 2016 lalu. Biar tidak penasaran, mari kita langsung menuju alur ceritanya. Film dimulai di sebuah lokasi terpencil di mana Bob Lee Swigger, sang protagonis film ini, tinggal bersama istri dan anaknya. Saat sedang berburu, Swigger secara tak sengaja menemukan seekor serigala yang terperangkap, membuatnya tak dapat bergerak. Karena serigala dilindungi dan diperlakukan seperti hewan langka, Swigger memilih untuk membantunya. Namun, tiba-tiba muncul dua pemburu lain yang mengklaim bahwa serigala itu adalah buruan mereka. Meskipun keduanya mencoba menyerangnya, Swigger dengan keahliannya sebagai mantan marinir mampu dengan cepat menangani mereka. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Swigger dikunjungi oleh Isaac Johnson, seorang kenalan lama yang pernah memimpin tim tempur bersamanya di marinir. Johnson memberitahu Swigger bahwa keahliannya sebagai mantan penembak Jitu terbaik sangat dibutuhkan untuk sebuah misi khusus. Seorang agen CIA baru saja tewas ditembak oleh penembak Jitu dari jarak yang jauh, tepatnya 1,5 km, menunjukkan tingkat keahlian yang luar biasa. Yang mengejutkan pembunuhan itu hanya merupakan peringatan, karena penembak Jitu tersebut meninggalkan surat di tubuh korban yang mengungkapkan bahwa presidenlah yang merupakan target utama mereka. Di sini, Johnson mengungkapkan bahwa di dunia ini hanya ada beberapa orang yang mampu melakukan tembakan dari jarak sejauh itu, dan dua di antaranya adalah Swigger sendiri dan seorang individu bernama Solotov, mantan rival Swigger di masa lalu ketika keduanya masih berdinas di marinir. Pada suatu waktu, Swigger dan sahabatnya yang bernama Donnie ditugaskan untuk mengintai Solotov. Namun kecelakaan terjadi ketika Swigger salah membaca situasi, membuat Solotov mengetahui keberadaan mereka. Dalam insiden itu, Donnie tewas tertembak di dada, sementara Swigger sendiri terluka parah di kaki, yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk pensiun. Hingga saat ini, Swigger masih merasa sangat bersalah atas kematian sahabatnya dan membawa beban perasaan yang sangat mendalam. Sementara itu, Nadine, seorang agen FBI, sedang menjalankan misi untuk bertemu dengan seorang intel Rusia yang direncanakan akan memberikan informasi penting. Namun ketika keduanya hampir tiba di lokasi pertemuan dari arah yang berlawanan, agen-agen dari Homeland Security muncul dengan tujuan untuk menangkap intel tersebut. Jadi, badan penegak hukum memiliki berbagai peran, seperti FBI yang fokus pada intelijen nasional dan Homeland Security yang lebih berkaitan dengan kasus terorisme. Itulah kenapa agen Nadine tak bisa menghalangi pihak dari Homeland Security. Tapi meskipun begitu, sebelum intel tersebut dibawa pergi, ia sempat memberikan sebuah kode kepada Nadine, Demons Are Forever. Artis sebenarnya dari kode ini masih menjadi misteri baginya, dan ia belum berhasil mengungkapkan makna sebenarnya dari pesan tersebut. Singkat cerita setelah bertemu dengan Johnson dan Jack di lokasi pertemuan, Swagger setuju untuk membantu menangkap Solotov. Dia diberi informasi awal tentang titik kemunculan presiden, profil terbaru Solotov, kemungkinan senjata yang digunakan, dan foto terbarunya yang kabur. Beberapa hari sebelum misi dimulai, Swagger meminta izin untuk mempelajari lokasi dan spesifikasi senjata yang biasa digunakan oleh Solotov untuk mempertimbangkan kemungkinan lokasi dan jarak tembak yang akan digunakan oleh Solotov. Ketika hari misi tiba, Swagger memantau situasi dari kejauhan. Jack kemudian memberitahu Swagger bahwa Solotov tidak ada di lokasi yang seharusnya. Swagger mengkalkulasi ulang situasi dan menyadari kesalahannya. Dengan cepat, dia memberitahu Jack bahwa Solotov mungkin berada di lokasi kedua. Tetapi, begitu Swagger tiba di lokasi kedua, Solotov tak ada di sana, melainkan hanya ada setting sniper kosong. Pada saat yang bersamaan, terdengar tembakan dan berita segera menyatakan bahwa Presiden Amerika telah tertembak. Dalam kebingungan, seorang polisi muncul dan menyerang Swagger. Di situlah, Swagger menyadari bahwa selama ini ia telah dijebak oleh Johnson dan Jack. Meskipun berhasil menghindari serangan polisi dengan melompat keluar jendela, Swagger akhirnya ditangkap oleh agen Nadine, yang secara kebetulan berada di lokasi tersebut, dan dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis dan interogasi lebih lanjut. Saat Swagger menunggu persidangannya di penjara, ia dihadapkan dengan gangguan dari beberapa napi. Meskipun memiliki kemampuan untuk melawan, jumlah mereka yang lebih banyak membuat situasi semakin rumit. Dalam situasi pertarungan itu, muncul seorang napi berpengaruh yang mengklaim memiliki kendali di dalam penjara. Dengan tegas, napi tersebut menyatakan bahwa Swagger berada di bawah perlindungannya, menghentikan pertarungan tersebut secara mendadak. Sang napi penguasa penjara tersebut adalah seorang mafia Rusia bernama Alex. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Swagger atas penghilangan Presiden Ukraina, yang sebenarnya diinginkan oleh pihak Rusia. Swagger pun menyadari bahwa tembakan itu tidak ditujukan kepada Presiden Amerika, melainkan Presiden Ukraina. Hal ini membuka mata Swagger terhadap keterlibatan Johnson dan Jack dalam konspirasi kotor dengan pihak esternal untuk membunuh Presiden Ukraina dan menjadikan Swagger sebagai kambing hitam dalam rencana jahat tersebut. Di tempat lain, agen Nadine sebagai bagian dari tim penyelidikan kasus Swagger mengunjungi istri Swagger, Julie. Dari awal, Nadine merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus ini. Seorang mantan pasukan elit seperti Swagger yang tidak memiliki catatan buruk tiba-tiba terlibat dalam rencana pembunuhan Presiden memunculkan banyak pertanyaan. Nadine bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini. Sementara itu, Jack sebagai otak di balik rencana tersebut memerintahkan anak buahnya di penjara untuk melumpuhkan Swagger, satu-satunya saksi yang mengetahui kejadian sebenarnya. Namun Swagger berhasil mengalahkan mereka dan bahkan menyamar dengan memakai seragam sipir memungkinkannya keluar dari penjara. Sekarang setelah bebas, Swagger menghadapi tantangan baru karena semua lokasi yang terkait dengannya dijaga ketat oleh polisi. Tempat pertama yang ia kunjungi adalah rumah ibu almarhum sahabatnya. Dengan sikap tenang, ibu itu yang telah mengetahui berita dari siaran televisi, memberikan bantuan kepada Swagger dan menyatakan keyakinannya bahwa Swagger tak mungkin melakukan kejahatan tersebut. Di sisi lain, Johnson menyadari bahwa Swagger berhasil kabur dan segera memulai upaya pengejaran. Tanpa menunggu lama, Johnson mengingat rumah Donnie, sahabat dekat Swagger, sebagai tempat yang mungkin dijadikan tempat persembunyian. Namun, begitu tiba di rumah tersebut, Johnson hanya menemukan kekosongan, menyadari bahwa Swagger sudah melarikan diri dengan cerdas menggunakan motor milik almarhum sahabatnya, menghindari tangkapan petugas. Pada malam yang sama, Swagger memutuskan untuk menghubungi istrinya, melakukan panggilan dari tempat yang tersembunyi sambil mengintai dari jarak jauh melalui teropong. Menyadari kemungkinan adanya penyadapan oleh agen-agen yang mengawasi rumahnya, Swagger berbicara singkat, mengungkap penyesalannya kepada istrinya, dan menjanjikan upaya keras untuk mengungkap dalang di balik semua peristiwa ini. Sementara itu, Johnson melakukan pertemuan strategis dengan timnya yang licik, merencanakan penggunaan keluarga Swagger sebagai umpan untuk menarik Swagger keluar dari persembunyiannya. Mereka menganggap ini sebagai kelemahan utama Swagger yang bisa dimanfaatkan. Hari berikutnya, saat Julie sedang berbelanja di supermarket, Swagger kembali menghubunginya. Tanpa sadar bahwa percakapan mereka sedang disadap oleh Johnson dan tim FBI yang telah siap mengendus setiap kata yang diucapkan. Tak berapa lama, akhirnya FBI berhasil mendeteksi keberadaan Swagger. Sementara itu, di dalam supermarket, Julie tiba-tiba ditabrak oleh salah satu pengunjung dan terkena tumpahan kopi. Membuat bajunya basah. Ia segera bergegas ke toilet untuk membersihkan diri. Di sana Swagger sudah menunggunya dan dengan sigap memberitahu Julie bahwa polisi yang muncul di TV hanyalah polisi bayaran yang direkrut untuk menyerangnya. Setelah memberikan informasi tersebut, Swagger segera melarikan diri karena ia yakin kalau FBI pasti sudah mengenali lokasinya. Setelah mendapat informasi dari suaminya, Julie memutuskan untuk berbagi dengan agen Nadine yang dia yakini dapat membantu mengungkap kebenaran dalam kasus ini. Menindak lanjuti informasi tersebut pada malam harinya, Nadine mencoba mendekati si oknum polisi korup di sebuah bar untuk mengumpulkan informasi. Namun cerita yang disampaikan oleh petugas tersebut sangat tidak konsisten. Nadine merasa curiga dan akhirnya mengungkapkan maksudnya, menawarkan perlindungan jika petugas tersebut mau mengungkap kejadian sebenarnya. Namun sang polisi ragu dan akhirnya pergi tanpa berkata apa-apa. Kemudian Jack yang khawatir akan terungkapnya identitasnya, memutuskan untuk menculik dan mengakhiri nyawasi polisi korup yang merupakan rekan bisnisnya. Tindakan ini diambil untuk menghapus Jack dan menghilangkan potensi saksi yang bisa membocorkan kejahatan mereka. Di tempat lain, di hari berikutnya, Swagger bertemu dengan seorang teman lama, seorang ahli pembuat anggota tubuh palsu di rumah sakit veteran. Awalnya menolak karena Swagger adalah buronan. Temannya akhirnya bersedia membuatkan apa yang diminta setelah mengingat jasa-jasanya. Swagger memesan tulang titanium dengan nomor seri yang identik dengan nomor identitasnya, dan setelah memperolehnya, ia langsung menuju sebuah gubuk untuk menyusun perangkap. Sementara itu, Johnson menerima informasi tentang keberadaan Swagger dan segera mengirim tim buru sergapnya ke lokasi tersebut. Setibanya di sana, tim Johnson hanya menemukan gubuk kosong tanpa menyadari bahwa Swagger telah mengintai mereka dari kejauhan dan menembak dengan senjatanya. Johnson melihat senjata terlantar dan segera mengambilnya, berusaha membalas menembak. Namun ketika dia melepaskan tembakan ke arah Swagger, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Johnson mengira kalau ledakan tersebut telah merenggut nyawa Swagger. Selama penyelidikan di TKP, tim FBI menemukan rompi peledak di antara anggota tubuh yang berserakan bersama dengan tulang titanium yang memiliki nomor seri terdaftar atas nama Swagger. Mereka menyimpulkan bahwa Swagger mungkin merasa frustasi dan berupaya melakukan tindakan ekstrim dengan mencari kematian. Tetapi dia berhasil terbunuh oleh Johnson sebelum dapat melakukannya. Sebentar setelah itu, Nadine yang masih berada di lokasi tersebut tersentak ketika teleponnya berdering. Menunjukkan panggilan dari Swagger yang selamat. Dia menyadari bahwa Swagger telah menyusun rencana cermat dan sengaja menyimulasikan kematian dengan menggunakan tulang titanium palsu yang sudah dia pesan sebelumnya. Ini adalah bagian dari strategi Swagger untuk memperoleh waktu guna mengungkap siapa yang berada di belakang penjebakan tersebut. Hari berikutnya, Jack mengunjungi Nadine di kantornya untuk mengungkap fakta bahwa informan Rusia yang ditangkap oleh Homeland di awal film telah dibunuh oleh agen Rusia. Pada kenyataannya, Jack sendiri yang bertanggung jawab atas kematian informan itu. Nadine curiga dengan semua ini. Mulai menyelidiki apakah kematian informan tersebut terkait dengan kasus Swagger. Namun Jack membantah dan mengajak Nadine bertemu di tempat lain untuk menjelaskan situasi yang sesungguhnya. Sin kemudian berpindah ke upacara pemakaman Swagger di mana Johnson dan rekannya Michum menyadari bahwa Ibu Donnie telah mengetahui rencana jahat mereka. Untuk menjaga rahasia kejahatan mereka, Johnson berencana melakukan tindakan drastis dengan menghilangkan nyawa Ibu Donnie. Di masa lalu, saat Johnson masih berdina sebagai kapten militer, timnya diberi misi eksekusi terhadap Mullah, seorang teroris yang menyerang dokter-dokter PBB. Saat itulah Johnson bertemu dengan Michum, seorang konsultan CIA yang mengusulkan strategi alternatif, menginterogasi Mullah daripada langsung mengeksekusinya, karena Mullah memiliki informasi penting yang bisa menguntungkan Amerika. Johnson diminta membuat laporan palsu yang menyatakan bahwa Mullah telah tewas, padahal rencananya adalah menyerahkan Mullah hidup-hidup kepada Michum. Saat misi dimulai, Johnson dan timnya termasuk Swagger dan Donnie, berperan sebagai penembak Jitu yang mengawasi dari kejauhan di lokasi misi. Namun di luar rencana, ada anak buah Johnson yang menghianati dan menyandra Johnson untuk diserahkan ke musuh. Ketika Mullah muncul dengan niat untuk mengeksekusi Johnson, tiba-tiba... Swagger dan Donnie berhasil menyelamatkannya. Setelah misi selesai dan Johnson tidak berhasil membawa pulang Mullah, dia diberhentikan dari jabatannya sebagai pemimpin ekspedisi. Michum kemudian menawarkan kesempatan kepada Johnson untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, menunjukkan awal mula keterlibatan Johnson dalam lingkaran kejahatan. Setelah flashbacknya terhadap jasa Donnie dan Swagger yang pernah menyelamatkan nyawanya, Johnson mencoba memberikan kesempatan kepada ibu Donnie untuk segera kabur dan menghindari masalah dengan Swagger. Namun ibu Donnie menolak dengan tegas, mengungkapkan keyakinannya bahwa kebenaran akan menang. Dia lebih memilih untuk menghadapi akhirnya dengan berani daripada melarikan diri. Sementara itu Nadine yang sedang bertemu dengan Jack, tiba-tiba diberi obat tidur dan diiming-imingi dengan gambaran masa depan cerah yang membingungkan. Adegan berikutnya memperlihatkan Nadine yang baru saja bangun dari pengaruh obat tidur yang diberikan oleh Jack. Jack mencoba menghapus jejak dengan memberinya alkohol yang dicampur potas, tapi tiba-tiba Swagger muncul dan menyerang Jack dari belakang. Ternyata Swagger telah memantau Nadine untuk memastikan loyalitasnya dan mengecek apakah Nadine terlibat dalam rencana Johnson. Namun Jack berhasil kabur dan mengetahui bahwa Swagger hanya pura-pura mati. Setelah identitasnya terungkap, Swagger meminta bantuan Nadine untuk mengumpulkan informasi di lingkungan pemerintahan. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui bahwa peluru yang ditemukan oleh FBI palsu, Swagger melakukan investigasi sendiri untuk mencari peluru yang sebenarnya di lokasi kejadian. Berdasarkan analisis lapangan, Swagger menduga bahwa peluru asli mungkin terdapat di sebuah mobil patroli dekat lokasi serangan terhadap Presiden Ukraina. Di hari berikutnya, Swagger berhasil mendapatkan informasi tentang keberadaan mobil di sebuah bengkel polisi. Dengan berpura-pura menjadi montir, dia berhasil masuk ke dalam bengkel dan menemukan peluru yang tersangkut di kolong mobil. Sesuai dengan perkiraannya. Ketika seorang kepala montir mulai curiga terhadapnya, Swagger cepat mengambil pelurunya dan melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah melarikan diri, Swagger bertemu dengan agen Nadine untuk memperlihatkan temuannya. Dengan bantuan Nadine, dia dapat mengidentifikasi bahwa peluru tersebut berasal dari organisasi bernama Tree of Liberty, sebuah kelompok pemberontak yang ingin melakukan revolusi di Amerika. Swagger kemudian langsung menuju ke tempat persembunyian Tree of Liberty yang terpencil. Awalnya ditolak, namun pemimpin kelompok James akhirnya muncul dan menyambut Swagger dengan anggapan bahwa Swagger memiliki tujuan yang sejalan dengan mereka. Setelah menjelaskan maksudnya, dengan memperlihatkan peluru yang ditemukannya, Swagger mencoba mencari tahu siapa supplier peluru tersebut untuk mengungkap siapa lagi yang menggunakan peluru serupa. Namun James hanya memberikan petunjuk bahwa pembuatnya berada di suatu tempat di kota tetangga tanpa memberikan nama yang jelas. Johnson setelah mengetahui bahwa Swagger masih hidup, memutuskan untuk menuju ke wilayah Tree of Liberty. Dengan hati-hati, dia mendekati tempat tersebut untuk mengintai. Namun keberadaannya akhirnya terungkap dan awalnya James mengira Swagger membawa Johnson untuk menangkap mereka. Setelah dijelaskan bahwa Johnson juga adalah masalah bagi mereka, James mempercayai Swagger dan mengubah Johnson menjadi target. Meskipun terpaksa, Swagger mencoba mengulur waktu dengan sengaja melesetkan tembakannya. Dia sadar bahwa bantuan akan segera datang dan tidak lama kemudian, prediksinya terbukti benar. Saat situasi memanas, Swagger mengalihkan perhatiannya dengan menembak drone yang mengintai, menciptakan kekacauan dan memaksa anggota Tree of Liberty bersiap untuk menyerang balik. Johnson dengan cepat memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melarikan diri dengan memotong tali yang mengikatnya. Sementara itu, sambil masih berjuang melawan musuh-musuhnya, Swagger juga memberikan pertolongan kepada adik James yang membuatnya merasa simpati. Sebagai ucapan terima kasih, adik James memberitahukan kepada Swagger tentang supplier peluru mereka, seorang bernama O'Brain, sebelum akhirnya melanjutkan pertarungan melawan para musuh. Dalam adegan berikutnya, agen Nadine bertemu Julie istri Swagger untuk memberikan peringatan serius mengenai skema jahat Jack yang sudah terungkap. Nadine mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perlindungan terhadap Julie mungkin tidak cukup efektif lagi, dan menyarankan agar Julie lebih waspada. Julie dengan cepat merespons, memutuskan untuk membagikan informasi sensitif tentang Jack kepada media yang berkumpul di depan rumahnya. Tujuannya bukan hanya untuk menarik perhatian publik, tapi juga untuk memberi tekanan kepada Jack. Saat namanya menjadi headline di media, Jack tanpa ragu menyerahkan diri kepada Nadine di kantornya. Tidak lama setelahnya, Jack ditangkap oleh petugas penegak hukum. Tanpa menunggu lama, Nadine memulai proses interogasi terhadap Jack, membawa fakta-fakta tentang kematian agen Rusia dan polisi yang terkait dengan Swagger. Semua kematian itu terjadi setelah mereka bersinggungan dengan Jack. Selama interogasi, terungkap bahwa Jack menyerahkan diri dengan harapan dapat membersihkan namanya dan yakin akan lolos dari segala tuduhan hukum. Meski Nadine dan Julie tidak memiliki bukti konkrit tentang kejahatan Jack, Jack nampaknya ingin memberitahu Nadine tentang dalang dibalik skema ini, meskipun secara tidak langsung. Dengan sentuhan dramatis, Jack akhirnya memberikan dua petunjuk vital kepada Nadine, Annexby dan Michum. Sementara itu, Johnson berhasil keluar dari Tree of Liberty dan mendapat kabar tentang interogasi Jack oleh agen Nadine. Mereka segera meminta bantuan militer untuk membawa Jack. Dan dalam waktu singkat, Jack dijemput oleh militer karena dugaan pelanggaran etika yang harus diadili secara ketentuan militer. Meskipun agen Nadine mencoba menghentikannya, usahanya tidak berhasil karena kekurangan informasi yang memadai. Di tempat lain, Swagger bertemu dengan O'Brien, yang ternyata adalah instruktur penembaknya di masa lalu. Swagger menjelaskan situasinya dan menunjukkan peluru yang ditemukannya di tempat penembakan Presiden. Namun, O'Brien membantah bawa peluru tersebut buatannya. Menurut O'Brien, peluru yang dia buat sudah dimodifikasi untuk hancur dan tidak meninggalkan jejak. Merespon itu, dia lalu membawa Swagger ke puncak Sabana dan memperlihatkan senapan Black King. O'Brien menjelaskan bahwa dari jarak tembak dan jenis peluru yang digunakan, kemungkinan besar senjata yang digunakan adalah serupa. Dia menyarankan agar Swagger mencari pengguna lain dari senapan Black King tersebut untuk menemukan pelakunya, karena hanya ada empat senjata jenis itu di dunia. Tidak lama setelahnya, O'Brien menerima laporan tentang sejumlah mobil militer yang mendekati lokasinya. Dengan sikap mantap, O'Brien mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan mereka bersama Swagger. Ketika mobil-mobil itu akhirnya memasuki wilayah O'Brien, sebagian dari mereka terjebak dalam perangkap yang telah dipasang dengan cermat oleh O'Brien, menyebabkan luka-luka serius di antara mereka. Sementara yang berhasil menghindar melanjutkan pertempuran dengan O'Brien dan Swagger. Meskipun kalah jumlah, O'Brien dan Swagger berhasil memberikan perlawanan. Terlihat bahwa O'Brien terluka di bagian pahanya oleh tembakan. Sementara Swagger terjatuh karena dampak ledakan granat di sekitarnya. O'Brien yang sudah tak berdaya bersiap-siap mempertahankan diri dengan pisau. Beruntung pada saat-saat genting itu, Swagger sadar dan berhasil menumbangkan lawan yang sedang menuju ke tempat O'Brien dengan senapan Black King-nya. Setelah menghancurkan ancaman tersebut, Swagger mengucapkan terima kasih kepada O'Brien sebelum melanjutkan perjalanannya. Sebelum berpisah, O'Brien memberikan senapan Black King beserta satu paket peluru buatannya kepada Swagger sebagai penghargaan atas pertolongannya. Dengan senjata itu, Swagger makin memperkuat langkahnya untuk melanjutkan misinya. Pada saat yang bersamaan, Jack yang baru saja dilepaskan oleh Lonskut mengajukan tuntutan uang tebusan sebagai imbalan atas Annexby yang katanya kini berada di tangannya. Ternyata Annexby adalah sebuah kode yang merujuk pada pembantaian desa terpencil di Ukraina oleh militer swasta Anhur Dinamik, perusahaan yang dimiliki oleh Lonskut. Meskipun terlibat dalam penembakan presiden, Lonskut menolak tuntutan Jack dan tidak ambil pusing dengan video pembantaian tersebut. Walaupun tersebarnya video itu bisa membawanya ke kasus kejahatan perang. Di sisi lain, agen Nadine sedang mencari jejak salah satu rekanan Dimitri, seorang agen FSB Rusia yang tewas oleh Jack di awal film. Rekanan Dimitri ini menjadi satu-satunya saksi kunci terkait peristiwa Annexby. Agen Nadine mendekati seorang perempuan bernama Casper dalam upaya mencari keberadaannya. Meskipun awalnya enggan memberikan informasi, Casper setuju untuk mengatur pertemuan via Zoom setelah agen Nadine menyebut bahwa dia mengetahui lokasi sebenarnya dari bisnis salon Casper. Malam itu, agen Nadine berhasil menjalin kontak dengan perempuan yang menjadi saksi kunci. Namun saat perempuan itu tengah mengungkapkan rahasia penting tentang Annexby, jaringan mereka tiba-tiba mengalami gangguan. Tanpa diduga, orang-orang Rusia mengetahui keberadaan perempuan tersebut dan menghentikan pembicaraan secara drastis, menyisakan Nadine dalam keadaan cemas dan shock. Di sisi lain, Swagger yang sedang mendalami informasi tentang senapan Black King menemukan jejaknya di sebuah pameran senjata. Tanpa ragu, dia bergegas menuju pameran tersebut. Di sana, dia bertemu dengan salah satu pemilik senjata itu yang menjelaskan kelebihannya. Senjata itu sangat langka dan hanya dimiliki oleh sedikit orang di dunia. Pemilik senjata itu juga mengungkapkan bahwa Lonskut, pemilik anhur dinamik adalah salah satu dari mereka yang mahir menggunakan senapan Black King dengan keakuratan yang luar biasa, bahkan dari jarak 1 km lebih. Setelah merasa puas dengan informasi yang diperoleh, Swagger memutuskan untuk melakukan pengintaian terhadap Lonskut. Namun, menyadari kompleksitas misi ini, dia memutuskan untuk meminta bantuan dari agen Nadine. Beberapa waktu kemudian, agen Nadine tiba di persembunyian Swagger dengan kabar terbaru tentang Annexby dan peran Lonskut di dalamnya. Tak lama setelah itu, Lonskut muncul untuk bertemu dengan Jung dan Krukov, seorang petinggi FSB atau Badan Intelijen Utama Rusia. Di sini terungkap bahwa Krukovlah yang telah memerintahkan mereka untuk menjalankan misi pembunuhan terhadap Presiden Ukraina. Ada pun tujuan dari pertemuan mereka adalah membahas uang tebusan yang diminta Jack untuk Annexby yang kini berada di tangannya. Namun, Krukov menolak memenuhi permintaan Jack dan memilih meninggalkan tempat tersebut. Swagger yang sejak lama telah mengikuti mereka dan mengintip pembicaraan mereka, memiliki gagasan untuk memanfaatkan Jack sebagai umpan dengan cara memicu pertikaian di antara mereka. Setelah itu, Swagger dan agen Nadine mendatangi Krukov untuk melaksanakan strategi mereka. Di sana, Swagger menawarkan jasanya dengan permintaan imbalan yang setara dengan yang diminta Jack untuk Annexby, ditambah tugas ekstra untuk menghentikan Lonskut Jack dan Micum. Krukov awalnya meragukan proposal Swagger karena mengetahui bahwa Swagger tidak terlalu terpengaruh oleh uang semata. Namun, Swagger mencoba meyakinkannya dengan alasan ingin memberikan keamanan dan privasi bagi keluarganya dengan memulai kehidupan baru di luar negeri. Alasan ini cukup masuk akal bagi Krukov, sehingga dia akhirnya menyetujui tawaran Swagger. Sementara itu, Julie menyadari situasi berbahaya yang dihadapi oleh Swagger, memutuskan untuk secara diam-diam pindah ke tempat yang lebih aman dari rumah adiknya. Tak berapa lama setelah kepergiannya, seorang wartawan tiba di rumah dengan klaim telah memiliki janji wawancara eksklusif dengan Julie. Namun, Julie tidak ada di rumah saat itu. Ternyata, wartawan tersebut adalah agen dari Lonskut yang diberi tugas untuk memantau keberadaan Julie. Dengan izin dari adik Julie, mereka masuk ke dalam rumah dan diam-diam menyadap ponsel adik Julie yang tergeletak di atas meja untuk melacak lokasi Julie. Di malam harinya, Swagger dan agen Nadine menyusun strategi mereka untuk mengadu antara Lonskut melawan Krukov. Langkah pertama adalah mengunjungi kediaman Lonskut, di mana Swagger memilih menyelinap masuk dengan hati-hati, sementara Nadine mengalihkan perhatian penjaga dari luar. Dari gerakan yang halus dan tak terdeteksi, Swagger berhasil mendekati Lonskut dari belakang dengan pistolnya terarah padanya. Ini adalah momen di mana Swagger ingin menunjukkan keunggulannya atas Lonskut, memberikan pesan bahwa ia bisa mengakhiri Lonskut kapanpun yang ia inginkan. Setelah memastikan Lonskut terkendali, Swagger memutar rekaman percakapannya dengan Krukov untuk Lonskut. Tujuannya adalah menanamkan rasa curiga di antara mereka, demi memicu konflik antara mereka. Sebelum meninggalkan tempat itu, Swagger mengungkapkan rencananya kepada Lonskut dengan santun. Dia memberitahu Lonskut bahwa ia berencana untuk menembak Krukov, mengajaknya untuk menjadi saksi di lokasi di mana transaksi antara Krukov dan Jack akan berlangsung. Mengetahui bahwa Lonskut menginginkan sebuah duel penembak Jitu satu lawan satu dengannya, Swagger dengan tegas menantang Lonskut untuk menguji kemampuannya. Di sisi lain, saat hari transaksi antara Krukov dan Jack tiba, Swagger dan agen Nadine bersiap untuk menembak dari kejauhan. Namun Swagger melihat Johnson yang mencurigakan dan merubah rencana mereka. Dia meminta Nadine untuk menciptakan kekacauan, sementara dia mengubah posisi mendekati lokasi transaksi. Lonskut yang juga siap untuk bertarung merasa kebingungan saat tembakan datang dari arah yang tidak diharapkan. Dia akhirnya menyadari bahwa Swagger bukanlah penembaknya dan memilih untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Jack berhasil kabur dengan uang tebusan dan menuju ke toko di mana dia menyimpan flash disk anex B. Namun Swagger telah menyelinap ke dalam bagasi mobil Jack sebelumnya. Dia dengan cepat menghadapi Jack dan merebut uang tebusan serta flash disk tersebut. Akhirnya, Swagger berhasil mengamankan semua yang mereka incar. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Julie dan anak perempuannya tak menyadari bahwa lokasi mereka telah diketahui oleh orang-orang yang bekerja untuk Lonskut. Akhirnya, mereka berdua tertangkap dan dijadikan Sandra. Mereka kemudian dibawa ke hadapan Lonskut yang saat itu tengah bersama Johnson dan Jack. Di tempat lain, Swagger mengetahui bahwa istrinya telah diculik dan segera menghubungi Johnson. Dengan penuh kemarahan, dia meminta Johnson untuk datang ke suatu tempat untuk bertemu dengannya. Lalu, setelah bertemu dengan Johnson keesokan harinya, Swagger langsung meminta untuk mengatur perjanjian barter Anexby dengan keluarganya kepada Krukov dan sekutunya. Johnson dengan cepat menyetujuinya, bahkan menegaskan bahwa dia akan membantu Swagger menyelesaikan masalah yang sudah dia mulai dengan membayar uang tebusan Anexby yang dibawa oleh Swagger. Setelahnya, Johnson menggelar pertemuan dengan Krukov dan Lonskut untuk diskusi mengenai kesepakatan tersebut. Sementara, Swagger dan agen Nadine memantau dari kejauhan. Krukov dan Lonskut yakin bahwa mereka dapat mengontrol Swagger, sehingga dengan senang hati menyetujui kesepakatan barter tersebut. Saat kesepakatan tercapai, Swagger segera berkomunikasi dengan istrinya melalui telepon. Dengan bantuan akhir Nadine, Swagger berhasil menemukan keberadaan istri dan anak perempuannya saat itu. Tanpa ragu, dia segera merencanakan aksi penyelamatan keluarganya. Jadi, sebenarnya Swagger tidak memiliki niat untuk melakukan barter dari awal dan lebih memilih untuk merapikan semua musuhnya. Dengan dukungan Johnson dan agen Nadine, dia bergegas ke tempat di mana istrinya ditahan. Sementara itu, di tempat lain, Lonskut dan Jack telah bersiap untuk kemungkinan bahwa Swagger akan melacak nomor telepon yang mereka berikan. Mereka telah merencanakan sebuah perangkap untuk menghadapi Swagger. Singkat cerita, Swagger bersama dengan agen Johnson dan agen Nadine, akhirnya tiba di lokasi yang ditentukan. Di sana mereka membagi tugas, di mana Nadine akan bertugas sebagai pemandu dari luar gedung, sementara Swagger dan Johnson bertindak sebagai tim penyerang. Setelah berhasil masuk dan mengatasi beberapa penjaga, Swagger mengetahui bahwa istrinya tidak berada di sana. Saat itulah, serangan datang dari arah luar dan mengenai penjaga yang hendak menyerang Swagger. Dari serangan itu, Swagger menyadari bahwa pelaku adalah Lonskut yang telah lama ingin menghabisinya dengan tangannya sendiri. Dengan cepat, Swagger memanfaatkan kesempatan ini. Dia meminta Johnson untuk memberinya sinyal. Lalu berpura-pura keluar menggunakan tubuh penjaga yang langsung memancing tembakan dari Lonskut. Dengan Lonskut sibuk mengisi ulang peluru, Swagger berhasil melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Swagger membuat rencana dengan meminta Johnson untuk mencari senapan anti-tank berkaliber besar. Dia juga membuat peluru khusus untuk senapan Black King. Swagger kemudian mendatangi Lonskut untuk membuat perjanjian langsung. Setelah memastikan keamanan keluarganya, Swagger menyerahkan Annex B dan memberi Lonskut kesempatan untuk menembaknya, asalkan Lonskut membebaskan istri dan anaknya. Lonskut setuju dengan tawaran tersebut. Swagger akhirnya mencapai lokasi pertukaran seperti yang telah disepakati dengan Lonskut. Di sana, Johnson dan agen Nadine ditugaskan untuk mengawasi dari kejauhan menggunakan senapan kaliber besar sesuai dengan permintaan Swagger. Namun tiba-tiba, Nadine melihat sebuah mobil yang mencurigakan. Ternyata berisi istri dan anak perempuan Swagger yang kemudian berhenti tiba-tiba seperti sedang membereskan barang. Dengan curiga, Nadine mengikuti mobil tersebut, sementara fan lain menuju ke arah Swagger. Saat Swagger tiba, dia hanya menemukan Jack dan Julie dari dalam mobil. Namun harus berpikir cepat saat melihat tangan Jack diikat dengan senapan yang terhubung ke leher Julie. Setiap gerakan yang berlebihan bisa membuat senapan tersebut meledak. Tapi tampaknya hal ini sudah diprediksi oleh Swagger. Maka dari itu, ia sebelumnya sudah meminta Johnson menyiapkan peluru berkaliber besar. Swagger mencoba bertanya tentang putrinya. Tetapi tiba-tiba terdengar suara tembakan dari senjata Lonskut. Tembakan pertama meleset dan terungkap bahwa Swagger sebelumnya telah mengacak settingan skup senjata saat berada di rumah Lonskut. Membuatnya percaya bahwa pertukaran tersebut akan berjalan lancar. Namun ketika Lonskut mengambil peluru untuk tembakan berikutnya, senjatanya meledak. Mengakibatkan kematiannya dan kerusakan serius pada wajahnya. Johnson yang cerdik segera melihat kesempatan untuk menembak dengan Jack membebaskan Julie. Dengan lonjakan emosi, Julie bertanya pada Jack tentang putrinya. Jack yang meskipun terdesak tampaknya juga masih bungkap dan tiba-tiba. Kemudian, agen Nadine menghubungi Swagger dengan kabar yang mengkhawatirkan. Dia melaporkan bahwa mobil yang dicurigainya ternyata dikendalikan oleh orang suruhan Krukov, yang membawa putri Swagger ke kedutaan Rusia. Namun Nadine mengakui bahwa mereka tidak memiliki otoritas di kedutaan tersebut, sehingga sulit untuk melakukan tindakan langsung. Swagger dan timnya segera menyusun rencana penyelamatan untuk putri Swagger yang ditahan di dalam kedutaan. Mereka mengetahui bahwa Dubes Rusia sedang menghadiri acara di luar kedutaan, memberikan mereka kesempatan untuk bertindak. Julie diberi tugas untuk menciptakan kekacauan dan memberitahu Dubes tentang situasi putri Swagger yang dibawa oleh Krukov ke kedutaan. Sementara itu, Johnson berperan sebagai agen yang mendukung Julie, menciptakan kesan bahwa kedutaan Rusia menghadapi ancaman serius yang membutuhkan perhatian Dubes. Swagger melihat peluang dalam kekacauan yang diciptakan dan menyamar sebagai pengawal Dubes, memungkinkan dia masuk ke dalam kantor kedutaan. Sementara itu, Krukov sedang berhadapan dengan Patricia, seorang penasehat presiden di bidang keamanan. Patricia datang untuk meminta Krukov melepaskan putri Swagger karena tindakannya dinilai sudah melampaui batas. Awalnya, Krukov menolak dengan keras karena dia tidak mengakui Patricia sebagai atasan atau pemilik otoritas yang memerintahinya. Namun, situasi berubah ketika Dubes menelpon Krukov untuk mengajukan permintaan yang sama. Krukov merasa terdorong untuk setuju karena permintaan tersebut datang langsung dari atasannya. Tapi meskipun demikian, Pak Dubes tampaknya belum tahu motif dari tindakan Krukov tersebut. Di sisi lain, Swagger yang menyamar sebagai pengawal Dubes Rusia menghadapi kendala saat tindak masuk ke kantor kedutaan. Namun, alih-alih ditolak, Swagger justru dibantu oleh Dubes sendiri untuk masuk ke dalam. Dubes mengetahui penyamaran Swagger dan mengakui bahwa dia tidak terlibat dalam tindakan Krukov yang juga dianggapnya berlebihan. Dengan begitu, akhirnya Pak Dubes memberikan akses kepada Swagger untuk mengambil putrinya yang ditahan di tempat tersebut. Setelah menemukan putrinya, Swagger segera menyulut kebakaran kecil untuk menarik perhatian petugas keamanan. Memungkinkannya untuk keluar dari kedutaan tanpa kendala. Setelah keluar dari kantor, dia bertemu dengan istrinya untuk mengamankan putrinya. Menginstruksikan mereka untuk menunggu di sebuah hotel dekat sana, sementara dia akan membereskan masalah tersebut. Setelah memastikan keluarganya aman, Swagger menelpon Johnson untuk menyampaikan pesannya kepada Krukov. Mengundangnya untuk duel. Krukov menerima tantangan itu dan mengirim pasukannya untuk menyerang Swagger, sementara dia sendiri menuju hotel tempat istri dan putri Swagger bersembunyi. Ternyata putri Swagger yang diculik sebelumnya telah diberi makanan dengan alat pelacak mini oleh Krukov. Sehingga dia bisa terus memantau gerak geriknya. Di lokasi lain, Swagger bersiap menghadapi kedatangan pasukan Krukov. Meskipun pasukan Krukov lebih banyak, Swagger tetap berani menyerang mereka meskipun tampaknya ia sedikit kewalahan. Di tempat lainnya, FBI yang mendapat laporan dari Johnson segera menuju lokasi pertempuran. Sementara itu, Swagger yang berhadapan dengan musuh yang menggunakan bom asap, menggunakan kecerdasannya untuk memancing mereka keluar dari persembunyian dengan melemparkan batu untuk mengungkap asal tembakan. Meskipun hanya memiliki satu peluru tersisa, Swagger tetap tenang dan berusaha mengatasi situasi. Agen Nadine dan Johnson tiba untuk membantu Swagger meskipun keduanya terluka dalam pertempuran tersebut. Di hotel tempat istri dan putri Swagger berada, Krukov mencari informasi tentang anexbi dari Julie. Namun Julie tidak mengetahui informasi tersebut dan akhirnya ditembaki dari luar rumahnya oleh Krukov. Julie panik dan segera menghubungi Swagger untuk melaporkan kehadiran Krukov yang membuat mereka terancam. Swagger segera bersiap dengan senjatanya. Dia meminta Nadine untuk memancing Krukov keluar dengan menembak ke arah mobilnya. Dengan perhitungan yang tepat, Swagger berhasil melumpuhkan Krukov saat keluar dari persembunyiannya. Pertempuran berakhir dan Swagger berhasil merapikan musuh-musuhnya. Tapi karena masih dalam status tersangka, FBI menangkap Swagger untuk menjelaskan masalah yang dialaminya secara resmi. Kemudian Swagger dan pengacaranya bertemu dengan Patricia, seorang penasehat pertahanan negara yang sebelumnya bertemu dengan Krukov. Patricia ingin membersihkan nama Swagger dengan syarat Swagger menyerahkan anexbi. Swagger menjelaskan bahwa anexbi bisa didapatkan dari kedutaan Rusia karena dia meninggalkannya saat menyelamatkan putrinya di sana. Seperti yang diketahui sebelumnya, kalau anexbi adalah kode yang merujuk pada kejahatan perusahaan Lonskut, yang juga terlibat dalam penembakan Presiden Ukraina. Karena tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Swagger dalam penembakan tersebut, akhirnya Patricia membebaskannya dari tuduhan konspirasi. Mereka kemudian mengatur cerita bahwa Lonskutlah yang membunuh Krukov karena aksi mereka terungkap oleh FBI. Dan Lonskut memilih untuk mati setelah menyelesaikan misinya. Swagger dan keluarganya sudah kembali hidup normal beberapa bulan setelah kasus konspirasi selesai. Swagger kemudian diundang untuk menghadiri upacara penghargaan di Jerman untuk mengenang rekan marinirnya. Ketika tiba di Jerman, Swagger dan rekan-rekannya menghabiskan waktu bersama di bar, merayakan pertemuan mereka yang telah lama dinanti. Di tengah kegembiraan tersebut, mereka sadar bahwa seorang pria bernama Solotov, mantan sniper rival Swagger di Afganistan, sedang mengawasi mereka dengan gerak-gerik mencurigakan. Hari berikutnya, saat sedang berlangsung upacara penghargaan, sekelompok orang menyamar sebagai polisi lokal tiba-tiba menyerang dan memulai tembakan. Swagger dan timnya melakukan perlawanan dengan berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Namun dalam kekacauan itu, satu teman dekat Swagger tewas karena rompi bom yang dipakai salah satu penyerang meledak, yang ternyata disebabkan oleh tembakan dari Solotov yang membidik mereka dari gedung sebelahnya. Setelah kejadian tersebut, Swagger menyadari sesuatu yang aneh. Dia yakin bahwa ada seorang sniper yang bertindak sebagai cadangan untuk memastikan keberhasilan serangan tersebut. Ini karena Swagger menyadari bahwa sebelum bom rompi meledak, kaca depan hotel sudah pecah terlebih dahulu. Menunjukkan bahwa ledakan bukan disebabkan oleh detonator, tetapi oleh tembakan yang mengenai bom tersebut. Setelah melakukan perhitungan yang matang, Swagger menduga bahwa tembakan tersebut berasal dari sebuah kamar apartemen yang tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian. Dan untuk memverifikasi dugaannya itu, dia segera menuju ke sana dengan membawa salah satu rekannya. Namun begitu tiba di sana, mereka terkejut saat menemukan mayat seorang wanita yang diduga menjadi saksi penembakan itu. Karena kurangnya bukti untuk menemukan penembaknya, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Di Thailand, Johnson yang telah memilih pensiun dini, seketika terkejut saat melihat berita tentang serangan terhadap Swagger dan teman-temannya di media sosial. Merasa gerak-geriknya diawasi belakangan ini, ia menduga bahwa serangan tersebut juga terkait dengannya. Tanpa ragu, Johnson segera mengajak istrinya untuk meninggalkan tempat tersebut. Dugaan Johnson terbukti benar saat sekelompok orang yang mengawasinya muncul dan menembaki mereka berdua. Mengakibatkan istri Johnson terluka oleh tembakan. Sementara itu, Swagger tengah mencari rekannya yang terluka yang telah dibawa dengan ambulans. Namun ketika dia mencari informasi lebih lanjut, ia menemukan bahwa tidak ada catatan pemindahan temannya ke sana. Kecurigaan Swagger semakin menguat. Dengan bantuan teman perempuannya Angela Tio, Swagger berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa temannya dibawa oleh seseorang yang dengan sengaja menyembunyikan wajahnya. Dari sini dugaan Swagger semakin kuat bahwa kejadian tersebut bukanlah tindakan terorisme, melainkan pembunuhan, menandakan bahwa mereka sedang diincar oleh pihak yang tidak dikenal. Setelah menyelidiki dengan cepat, Swagger dan rekan-rekannya menemukan bahwa para penyerang menggunakan paspor palsu dari negara kecil yaitu Malta. Mereka segera merencanakan penyergapan di konsulat Malta untuk mendapatkan informasi tentang pembeli paspor-paspor palsu tersebut. Dengan sedikit intimidasi, konsulat mengakui bahwa paspor palsu itu disuplai oleh organisasi yang dikenal sebagai bulan sabit emas dan tersimpan di sebuah gudang terdekat. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan penyelidikan lebih lanjut, agen Nadine datang untuk mengawal kepulangan Swagger dan timnya. Swagger menjelaskan situasi kepada Nadine dan meminta bantuannya untuk menyelidiki bulan sabit emas. Dia juga memohon waktu sebelum pulang agar bisa mengecek alamat yang baru diberikan oleh konsulat. Di saat yang sama, Johnson berusaha melarikan diri dari Thailand. Ketika ia pergi ke sebuah gym untuk mengambil uang dan paspor yang disembunyikannya di sana, ia sadar bahwa ada seseorang yang mengikuti dan berupaya membunuhnya. Meskipun berhasil melumpuhkan pengejar tersebut, Johnson keluar hanya untuk menemukan istrinya sudah tak bernyawa di dalam mobil. Di sisi lain, Swagger akhirnya tiba di gudang tempat paspor palsu dikirimkan oleh konsulat. Namun, gudang tersebut sudah kosong, mengindikasikan bahwa rencana mereka sudah terbongkar. Sementara dia bingung, Swagger menerima telpon dari agen Nadine. Dari pencariannya, Nadine menemukan informasi tentang keberadaan bulan sabit emas dan meminta Swagger untuk segera menyelidiki. Swagger dan teman-temannya langsung menuju lokasi yang disebutkan oleh Nadine. Namun, di sana mereka hanya menemukan mayat-mayat dan sebuah bom yang telah dipasang di lantai atas yang kemudian meledak. Ternyata, Solotov telah datang sebelumnya ke lokasi tersebut. Dari sini terungkap bahwa orang-orang itu menyewa Solotov untuk melenyapkan Swagger dan teman-temannya. Tetapi, misi tersebut gagal dan terjadi pertikaian di antara mereka. Keesokan harinya, Solotov dibantu dua orang melarikan diri melalui perbatasan menuju Amerika. Untuk menghilangkan jejak, Solotov melumpuhkan kedua orang tersebut. Sementara itu, Swagger dan rekannya menuju ke sebuah gereja di mana Johnson menunggu. Johnson memberitahu Swagger bahwa serangan terhadap mereka mungkin terkait dengan kasus penyelundupan narkoba yang pernah mereka gagalkan. Johnson mencoba meyakinkan Swagger untuk bekerja sama lagi. Namun Swagger, karena kejadian terakhir, tidak mau mempercayai Johnson lagi dan memutuskan untuk pergi. Beberapa saat setelah Swagger meninggalkan tempat itu, Johnson ternyata masih diintai dan hampir dibunuh. Untungnya, Swagger tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Johnson dengan menabrakan mobilnya ke pengintai tersebut. Mereka berdua kemudian menginterogasi pengintai itu. Memaksa dia mengakui bahwa dia adalah orang suruhan Solotov setelah sedikit siksaan versi ringan. Mereka menemukan sebuah paspor di kantong orang itu yang menunjukkan bahwa dia telah bepergian ke beberapa negara termasuk Thailand. Johnson yang mengetahui hal ini marah karena menduga bahwa pengintai itu adalah salah satu yang membunuh istrinya di Thailand. Tanpa pikir panjang, Johnson langsung mengultinya meskipun hal ini membuat Swagger terkejut dan kesal karena mereka masih butuh informasi dari pengintai tersebut. Swagger kemudian mencoba memancing Solotov dengan menggunakan HP. yang ditemukan pada pengintai tersebut. Akhirnya Swagger tiba di sebuah bar di mana dia berjanji bertemu dengan Solotov. Namun Solotov sudah curiga bahwa pesan itu bukan dari bawahannya, melainkan dari Swagger sendiri. Dia mengirim orang lain untuk berbicara dengan Swagger di luar bar. Namun Swagger menolak karena merasa Solotov sudah siap dengan senjatanya di luar. Pria itu terus ngotot hingga ia mengancam seorang waiter di bar tersebut. Beruntung Swagger cepat tanggap dan berhasil menghentikannya sebelum terjadi hal buruk. Malamnya saat polisi datang untuk menyelidiki kejadian, Solotov menyelinap dan membunuh anak buahnya agar tidak mengkhianatinya. Setelah kejadian sebelumnya, Rekan Swagger kini juga menjadi target dalam perjalanannya pulang. Untuk memastikan keadaan, dia berpura-pura ada masalah dengan salah satu ban mobilnya. Ketika orang yang mengikuti mulai mendekat, karena kekhawatiran setelah pengalaman sebelumnya, dia langsung menembak. Namun Solotov tampaknya sudah menantinya di sana dan segera menyerangnya. Alasan Solotov menghasut Rekan Swagger untuk menembak lebih dulu adalah untuk membuat pembunuhan itu terlihat seperti konflik antar kartel. Sementara itu, Swagger dan Johnson mendengar kabar bahwa Rekan mereka telah ditembak. Mereka menghubungi polisi lokal untuk mencari tahu lebih lanjut. Dari polisi, Swagger mengetahui bahwa Rekan mereka menjadi korban salah satu kartel. Tanpa ragu, mereka menuju ke kartel tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut. Saat tiba di sana, mereka membagi tugas. Swagger bersiap dengan senjata dari jarak jauh, sementara Johnson mendekati anggota kartel untuk menggali informasi. Swagger telah memperingatkan Johnson sebelumnya agar berhati-hati karena tujuan mereka adalah mencari informasi. Namun trauma Johnson setelah kehilangan istrinya membuatnya seringkali kehilangan akal sehat. Beruntungnya, ancaman Swagger berhasil membuat anggota kartel membuka mulut tentang pelaku pembunuhan rekannya itu. Setelah mendapat informasi tentang lokasi pembunuh, Swagger dan Johnson langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan pengintaian. Di sisi lain, Solotov yang telah mengintai langkah Swagger bersiap di dalam rumah untuk menarik mereka agar menghampirinya. Solotov menyadari bahwa Swagger bisa membahayakan dirinya jika berhasil membidiknya. Akan tetapi, Johnson yang terus kehilangan kendali malah menyerang Solotov dari dekat, mengacaukan rencana Swagger. Ketika Johnson mendekati rumah, bom yang disiapkan Solotov meledak melukai Johnson. Swagger yang melihat Solotov melarikan diri mencoba menyusulnya. Dia berhasil melumpuhkan tangan Solotov, namun Solotov masih berhasil melarikan diri. Saat itu, agen Nadine tengah fokus mengupas organisasi Bulan Sabit Emas. Dalam penelusurannya, dia menemukan jejak seorang wartawan yang pernah memberitakan tentang organisasi tersebut. Nadine pun bertekad untuk menemui wartawan itu. Setelah bertemu dan berdiskusi dengan wartawan, Nadine segera meluncur ke rumah Swagger untuk menyampaikan informasi terbaru yang dia dapatkan. Dia mengungkapkan bahwa organisasi Bulan Sabit Emas mungkin terhubung dengan nama Mijum. Dan sumber informasinya ternyata adalah rekan militer Swagger yang sudah tiada, meninggal karena sebuah serangan bom di Jerman. Nadine juga memperlihatkan sketsa wajah seseorang yang dicurigai sebagai polisi gadungan saat kejadian di Jerman. Orang itu langsung dikenali oleh Swagger dan Johnson sebagai Solotov. Semua itu semakin memperkuat dugaan bahwa insiden tersebut berkaitan erat dengan misi mereka enam tahun silam. Kembali ke masa lalu ketika Swagger dan Johnson masih aktif di marinir, mereka diberi tugas untuk menghadapi kelompok militan. Namun dalam penyelidikan mereka, tak terduga mereka menemukan stok narkoba di markas kelompok tersebut. Setelah meminta keterangan dari beberapa orang di sana, mereka mendapat informasi bahwa Mijum terlibat dalam bisnis gelap itu sebagai pemilik barang haram tersebut. Namun ketika terjadi serangan mendadak, mereka terpaksa mengambil langkah mundur dan menghancurkan barang bukti tersebut, serta membawa seorang saksi wanita yang penting untuk diselidiki lebih lanjut. Setelah tiba di markas, saksi tersebut kemudian diarahkan menuju ke kem pasukan PBB. Di sana, Solotov berhasil menyusup sebagai perwakilan PBB. Dan berencana menghabisi saksi tersebut karena khawatir informasi dari mereka akan membongkar bisnis peredaran narkoba yang diatur oleh pihak dalam di Amerika. Karena Swagger telah melihat wajah Solotov dan dianggap sebagai saksi. Atasannya memerintahkan Solotov untuk menghabisi semua saksi demi melindungi nama-nama besar yang terlibat di dalamnya. Kembali ke masa sekarang, agen Nadine ingin menyelidiki Kirk Sander, teman lama Swagger di militer yang diketahui memiliki informasi tentang Solotov yang ternyata masih hidup dan hanya memalsukan kematiannya. Nadine berhasil bertemu dengan Sander dan membuat janji untuk mempertemukannya dengan Swagger. Di sisi lain, Swagger dan timnya bertemu dengan mafia Rusia untuk mencari info tentang Solotov dan bisnis narkoba yang dikendalikan oleh Micum. Mereka mengetahui bahwa bisnis itu adalah milik organisasi rahasia bernama Atlas. Dan Solotov dipekerjakan oleh mereka untuk menghapus jejak agar kerahasian organisasi tetap terjaga. Hal ini memastikan bahwa tujuan Solotov menghabisi mereka adalah untuk menjaga kerahasiaan karena mereka mengetahui identitas Solotov dan informasi sensitif tentang Atlas. Solotov kemudian diberi pilihan oleh atasan antara menghabisi semua saksi atau menjadi korban agar jejak Atlas tetap terlindungi. Dan di sini Solotov memilih pilihan pertama. Beralih ke agen Nadine yang sedang dalam perjalanan bersama Sander. Mereka menyadari bahwa ada mobil yang mengikutinya. Nadine segera menghubungi Swagger untuk memberitahukan situasi ini. Swagger meminta Nadine untuk menuju ke sebuah gudang tua di mana mereka akan bersiap untuk memberikan dukungan dan mengcovernya dari belakang. Namun Solotov yang telah mendengarkan percakapan itu melalui ponsel istrinya yang sudah disadap memberitahukan anak buahnya untuk menyiapkan penyergapan di tempat yang ditunjukkan oleh Swagger. Begitu tiba di gudang, rencana Swagger untuk menyerang balik justru gagal karena mereka disergap oleh bawahan Solotov, memicu pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Sander yang panik kemudian kabur dari lokasi menuju ke tempat yang aman. Setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, Nadine menyadari bahwa yang menyerang mereka adalah anggota kartel Meksiko yang bekerja sama dengan Atlas untuk kegiatan pencucian uang. Sander setelah kembali ke tempat persembunyiannya, berusaha mengamankan bukti-bukti yang dapat mengungkap identitas Solotov. Namun saat dia menelpon Swagger, dia tiba-tiba ditembak oleh Solotov, yang sebelumnya telah memanfaatkan serangan sebagai umpan untuk mengikuti Sander dan membunuhnya, lalu mengamankan bukti-bukti yang terkait dengan dirinya. Solotov kemudian berbicara dengan Swagger melalui telpon yang masih tersambung, memperingatkan bahwa Swagger adalah target selanjutnya. Kemudian, dengan info dari Nadine, Swagger memutuskan untuk menyelidiki aliran uang kartel untuk menemukan akuntan yang mengelola keuangan mereka. Swagger, Johnson, dan kawan-kawan mereka menggali informasi dan menemukan bahwa uang kartel dipindahkan dengan truk untuk mengelabui pengejaran. Rencananya, Swagger akan menyusup ke dalam truk tersebut sambil memintarkan rekannya untuk membuntutinya, sementara dia akan melakukan sabotase. Rencana mereka berhasil dan Swagger sukses menjergap manajer yang mengatur pengiriman uang tersebut. Dia meminta manajer itu untuk membawanya ke tempat tinggal akuntan kartel di Meksiko. Setelah tiba di sana, Swagger merancang rencana untuk menerobos tempat tersebut dengan dukungan rekan-rekannya. Mereka berhasil masuk dan bertemu dengan si akuntan setelah sebelumnya berhasil menonaktifkan para penjaga. Swagger meminta akuntan tersebut untuk mengosongkan isi rekening Solotov untuk memancingnya keluar. Sementara itu, Swagger dan rekan-rekannya menunggu kedatangan Solotov di luar. Sementara, Johnson menyandra akuntan tersebut di dalam. Beberapa waktu kemudian, muncul satu mobil polisi yang ternyata dikendarai oleh Solotov dan rekan Swagger yang telah dilumpuhkan. Solotov mengikat rekan Swagger dengan bom dan meledakkannya di depan Swagger untuk memancingnya. Di sini Solotov menunjukkan keahlian menyelinapnya dan menggunakan bom asap untuk membingungkan musuh-musuhnya. Namun, begitu Solotov berhasil masuk ke ruangan akuntan, Johnson sudah menunggunya. Johnson mengancam akan menembak si akuntan, membuat Solotov tidak punya pilihan selain kabur karena dia tahu Swagger akan segera datang dan situasi akan semakin sulit. Tak lama kemudian, pasukan polisi Meksiko datang, memaksa Swagger dan Johnson untuk pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Swagger berhasil mengambil buku dengan kode-kode transaksi milik akuntan sebagai bukti. Dia menyamar sebagai polisi untuk keluar dari tempat tersebut. Sayangnya, rute pelarian mereka telah dihadang oleh polisi bersenjata. Dalam situasi terpojok, Swagger meminta Johnson untuk menyembunyikan barang-barang penting di dalam jog mobil sebelum menyerahkan diri. Hal ini dilakukan agar bukti-bukti yang mereka miliki tetap aman, meskipun mereka harus menyerah kepada polisi. Swagger dan Johnson akhirnya ditangkap dan dipenjara di Meksiko setelah kabar penangkapan mereka sampai ke kartel yang merasa terganggu dengan pembunuhan akuntan mereka oleh duo ini. Kartel memerintahkan polisi untuk menekan Swagger dan Johnson agar mereka mengakui di mana buku catatan dari akuntan yang telah mereka ambil. Mereka berdua kemudian dipindahkan ke sebuah penjara khusus di mana para narapidana hanya dapat berdiri. Di hari pertama, mereka berpura-pura tidak tahu apa yang diminta oleh polisi. Namun keesokan harinya, Johnson setuju untuk memberitahukan keberadaan buku catatan tanpa sepengetahuan Swagger dengan syarat bahwa Swagger harus dibebaskan. Johnson merasa bertanggung jawab karena merasa telah membawa Swagger ke dalam masalah ini. Swagger yang tidak mengetahui rencana Johnson akhirnya dibebaskan. Namun dalam perjalanan, dia mendengar rencana untuk mengeksekusinya. Dengan cepat, Swagger merebut senjata dari polisi dan berhasil melarikan diri. Setelah berhasil kabur, Swagger langsung menuju bengkel tempat mobil yang dipakai sebelumnya terparkir. Tanpa membuang waktu, dia mengambil buku catatan dari akuntan yang sebelumnya dia sembunyikan di jok mobil dan menguburnya di tempat tersembunyi. Dia menyadari bahwa buku itu sangat berharga dan bisa digunakan sebagai alat tawar-menawar jika diperlukan di masa depan. Di sisi lain, setelah mendengar berita penangkapan Swagger dan Johnson di Meksiko, Solotov merasa perlu turun tangan. Dengan mantap, dia memutuskan untuk menyamar sebagai agen rahasia. Begitu tiba di lokasi, Solotov tidak berhenti sampai di situ. Dia mencoba mendapatkan izin dari kepala penjara untuk menginterogasi Swagger dan Johnson. Permintannya awalnya ditolak, tapi Solotov tidak menyerah begitu saja. Dengan kecerdikan yang dimilikinya, dia berhasil membujuk dengan memberi uang sogokan yang membuatnya akhirnya diperbolehkan masuk. Namun ketika dia memasuki ruang sel isolasi yang dia temukan hanyalah kekosongan. Rasanya seperti ditipu dan kekesalannya tak terbendung. Tanpa ragu, Solotov melepaskan tembakan ke arah kepala pertugas penjara, merampas kembali uangnya dan meninggalkan tempat itu dengan langkah pasti. Sementara itu, tidak lama setelah kepergian Solotov, Johnson muncul dari peti sebelahnya. Rupanya dia berhasil keluar sebelum Solotov datang. Dengan cepat dan cerdik, Johnson berpindah ke sel sebelah untuk bersembunyi, menyelamatkan dirinya dari keadaan yang mematikan. Swagger setelah berhasil kabur dan menyembunyikan buku catatan dari si akuntan kembali ke rumahnya. Tanpa menunggu lama, dia langsung menghubungi salah satu bos di Atlas menggunakan HP yang berhasil dia ambil bersama dengan buku itu. Ternyata bos Atlas adalah seorang senator yang memiliki pengaruh besar. Dalam percakapan telpon itu, Swagger menawarkan sebuah kesepakatan kepadanya. Dia ingin menukar buku khas yang dia pegang dengan keberadaan Solotov. Swagger tidak ingin lagi berurusan dengan Atlas dan hanya ingin menjalani kehidupan normal bersama keluarganya. Sang senator tanpa ragu menyetujui kesepakatan tersebut dan meminta Swagger untuk menunggu Solotov menghubunginya. Malam itu, saat Swagger berjaga di luar rumahnya, tiba-tiba dia mendapat panggilan dari Solotov. Dengan naluri yang waspada, Swagger sadar bahwa Solotov pasti mengintai di sekitar sana, siap untuk menembak ke arah rumahnya. Namun yang mengejutkan, kedatangan Solotov bukanlah untuk mengadu strategi dengan senjata. Melainkan untuk menawarkan kesepakatan. Solotov hanya menginginkan buku rahasia si akuntan yang ternyata berisi rekening bank di Swiss. Dan dia berjanji tidak akan lagi mengejar Swagger. Meskipun demikian, Swagger tidak langsung percaya. Sehingga Solotov memilih untuk pergi memberinya waktu untuk memikirkan tawarannya. Kita kembali pada Johnson yang sedang berjuang melewati perbatasan. Namun, nasib sial menimpannya saat aksinya terbongkar dan dia kembali ditangkap oleh polisi perbatasan. Namun keesokan harinya, Johnson tiba-tiba dibebaskan dan dijemput oleh bos Atlas. Di tengah perjalanan, Johnson ditawari kesepakatan untuk bergabung dengan Atlas. Dengan iming-iming kehidupan yang lebih baik dan kekayaan yang melimpah. Namun syaratnya adalah pengabdian abadi kepada Atlas. Seperti halnya yang harus dilakukan Solotov. Akan tetapi, tugas pertama Johnson adalah menyingkirkan Solotov karena dianggap telah melanggar loyalitas dan membahayakan keselamatan organisasi Atlas. Di tempat yang berbeda, agen Nadine terus menyelidiki kasus pemecatan Sender dari militer. Dia menemukan kejanggalan dalam laporan pesikis yang menyatakan bahwa Chris Sender mengalami gangguan jiwa. Padahal Nadine yakin bahwa Sender adalah pribadi yang sehat secara mental. Nadine juga menyadari bahwa Kors Marinir tidak akan sembrono dalam merilis laporan pesikis. Bersama timnya, mereka mengorek keabsahan surat tersebut dan mengungkap bahwa surat tersebut merupakan rekayasa yang dikeluarkan oleh Johnson saat masih menjadi anggota unit mereka. Sementara itu, setelah bertemu dengan Angela, mantan rekan kerja Swagger di unit mereka, Nadine mendapat informasi bahwa surat tersebut sengaja dipalsukan atas perintah Atlas untuk menutupi fakta sebenarnya tentang Sender. Nadine lalu menawarkan perlindungan kepada Angela agar bersedia memberikan kesaksian mengenai kejadian itu. Angela menerima tawaran tersebut, namun rencana mereka terbongkar di tengah perjalanan karena dikejar oleh agen rahasia Atlas. Tragisnya, Angela tewas akibat disuntik racun saat berusaha melarikan diri ke dalam bus. Saat menjelang akhir hidupnya, Angela menyebut nama Senator Hayes kepada Nadine, yang mengagetkan karena ternyata seorang senator adalah bagian dari jaringan Atlas. Scene kemudian berpindah ke Swagger yang tengah mengunjungi Gary rekannya. Seorang penjual senjata dan menanyakan apakah ada yang membeli stabilizer untuk luka tangan baru-baru ini. Gary tidak ingat adanya pembelian seperti itu. Namun, Gary menyinggung bahwa Julie istrinya sering berbicara dengan seorang pria yang memiliki luka di tangan kanannya. Swagger langsung khawatir dan menuju gereja tempat Julie berada. Curiga bahwa pria yang dimaksud Gary adalah Solotov dan merasa khawatir istrinya kini dalam bahaya. Dugaan Swagger ternyata benar. Saat tiba di gereja, Solotov sudah ada di sana dengan rompi berisi bom. Meminta uangnya kepada Swagger. Swagger menyetujuinya karena takut keluarganya menjadi sasaran Solotov. Namun ketika Swagger keluar untuk mengambil buku khasnya, tiba-tiba Johnson muncul dan menembaki Solotov. Swagger yang khawatir bom di tubuh Solotov akan meledak jika terkena tembakan melindunginya. Namun akhirnya terkena tembakan dari Johnson. Dalam keadaan terluka parah, Swagger memberitahu Johnson untuk berhenti menembak karena Solotov menggunakan rompi bom. Johnson membiarkan Solotov pergi bersama Swagger setelah menyadari situasi yang mengancam tersebut. Setelah menjauh dari tempat tadi, walaupun Swagger menjadi Sandra Solotov, Solotov menyadari bahwa Swagger harus tetap hidup. Dia memutuskan membawa Swagger ke tempat praktek Dr. On untuk merawat luka parahnya. Namun ketika tiba di sana, Dr. On yang ketakutan berusaha melarikan diri tapi digagalkan oleh tembakan dari Solotov. Ketika Swagger jatuh saat mencoba menolong dokter, ia memanfaatkan momen itu untuk memasang paku di ban belakang mobil Solotov dengan niat untuk menghambat perjalanan mereka. Dan benar saja, di tengah perjalanan, Solotov terpaksa berhenti di sebuah toko untuk memperbaiki ban mobilnya. Untungnya bagi Swagger pemilik toko adalah seorang veteran. Swagger dengan cepat meninggalkan sebuah kode yang dikenal oleh marinir sebagai sinyal bahaya. Pemilik toko yang curiga dengan perilaku Solotov memeriksa sekitar toko setelah mereka pergi, menemukan kode yang ditinggalkan oleh Swagger. Tanpa menunggu lama, pemilik toko menghubungi polisi setempat dan melaporkan kejadian tersebut. Polisi menyadari bahwa mereka adalah Swagger dan Solotov dan mengambil tindakan dengan membuat blokada di jalan yang akan dilalui. Solotov yang telah mempersiapkan senjata semi-otomatis di mobilnya berhasil melewati blokade dengan menggunakan Swagger sebagai perisai hidup setelah memuntahkan peluru. Sin kemudian beralih ke agen Nadine yang sedang menghadapi Senator Hayes untuk mencari tahu tentang Atlas. Meskipun agen Nadine berusaha keras, Senator Hayes pura-pura tidak mengerti pembicaraannya. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, agen Nadine memutuskan untuk mengajukan pertanyaan yang sama kepada Haris, mantan tunangannya yang bekerja sebagai asisten Senator Hayes. Namun Haris juga mengaku tidak tahu banyak tentang Atlas karena menurutnya Atlas hanya mitos yang sudah ada sejak lama sebelum dia bekerja di kantor itu. Dengan rasa frustasi yang tumbuh, agen Nadine mengajak Haris untuk bertemu dengan seorang reporter yang telah lama bekerja dengannya untuk menyelidiki keberadaan Atlas. Namun ketika mereka tiba di rumahnya, mereka menemukan bahwa reporter tersebut sudah berpindah alam dengan lehernya terikat di tangga. Insiden itu membuat Haris akhirnya percaya pada apa yang dikatakan agen Nadine dan setuju untuk memberinya bantuan. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan untuk menghadap Senator Hayes dan mengonfrontasinya tentang kejadian yang menimpa reporter tersebut. Di tengah perjalanan mereka, agen Nadine menerima telepon dari Johnson yang memberitahunya bahwa dia telah mengetahui lokasi Swagger saat ini. Johnson meminta bantuan agen Nadine untuk mengirim tim FBI agar mereka dapat menangkap Solotov dan mengamankan buku khas yang masih disembunyikan oleh Swagger. Ketika Swagger dan Solotov hampir sampai di tempat penyimpanan buku khas milik Atlas, Solotov mulai berbicara tentang peran Ayah Swagger dalam keterlibatan mereka dengan Atlas. Ayah Swagger dipercaya telah terlibat lama dalam aktivitas yang terkait dengan Atlas. Ketika Solotov mengungkapkan hal ini, ingatan pahit kembali menghantui Swagger mengenang kejadian tragis di masa lalu di mana Ayahnya tewas di depan matanya. Ayah Swagger yang merupakan seorang polisi di sebuah kota kecil, pada suatu hari menerima laporan tentang seorang narapidana yang melarikan diri dari penjara dan berada di wilayahnya. Narapidana itu tidak lain adalah seseorang yang dikenal Ayah Swagger dengan baik. Tanpa ragu, Ayah Swagger mendatangi istri narapidana tersebut untuk mencari tahu di mana suaminya berada. Setelah mengetahui lokasinya, Ayah Swagger bertekad untuk berbicara dengan narapidana tersebut, berharap bisa membujuknya untuk menyerahkan diri dengan sukarela. Namun situasi berubah menjadi konfrontasi bersenjata yang mengakibatkan Ayah Swagger terluka para akibat tembakan. Walaupun berusaha meminta bantuan dari rekan polisi lainnya, perhatian Ayah Swagger teralihkan saat melihat Swagger menyelinap dan bersembunyi di kursi belakang mobilnya. Dalam keadaan genting Ayah Swagger, tiba-tiba menjadi sasaran tembakan mengakhiri hidupnya secara tragis. Kembali ke saat ini, Solotov dan Swagger telah mencapai lokasi yang dituju. Tanpa menunda, Solotov segera menggali tanah dan menemukan sebuah kotak tersembunyi. Di sinilah Swagger menawarkan diri untuk membuka kotak tersebut dengan alasan telah memasang jebakan di dalamnya. Namun Solotov tak mempercayainya dan memutuskan untuk membuka kotak tersebut sendiri. Hasilnya bukan jebakan yang ditemukan, melainkan senjata yang sudah disiapkan Swagger sebelumnya. Solotov yang merasa sudah berhasil, berencana menggunakan senjata tersebut untuk mengakhiri Swagger. Namun ketika dia menembak, senjata itu ternyata kosong. Swagger dengan cerdik telah memasukkan pistol tanpa peluru ke dalam kotak itu. Dengan cepat, Swagger menyerang Solotov, memfokuskan serangannya pada tangannya yang belum pulih. Dalam pertarungan tersebut, Swagger berhasil menjatuhkan Solotov. Merebut senjatanya dan dengan tiga tembakan, mengakhiri pertempuran di antara mereka. Tidak lama kemudian, Johnson dan tim tiba di lokasi Swagger. Johnson menyatakan niatnya untuk menyelesaikan urusannya dengan Atlas dan meminta buku khas dari Swagger. Beberapa waktu setelah itu, Johnson berangkat untuk bertemu dengan Senator Hayes sambil membawa buku milik Atlas. Namun dalam perbincangan mereka, Pak Senator tiba-tiba jatuh, tidak sadarkan diri. Terungkap bahwa Johnson dan agen Nadine ternyata sudah merencanakan untuk meracuninya. Menyadari bahwa hukum konvensional tidak cukup untuk menangani anggota Atlas dan memutuskan untuk bertindak sesuai cara mereka sendiri. Dan dengan begitu, film pun selesai.